Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan melanjutkan Membahas soal matematika Ayo kita berhati titik 1 Sekarang sampai nomor 13 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Ibu lanjutkan Pada akhir ulangan semester Diperoleh nilai rata-rata siswa Dalam 8 mata pelajaran Yaitu matematika IPA, PPKN, IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Olahraga dan seni budaya Dengan nilai rata-rata berturut-turut 7, 6, 9 7, 9, 8, 7 Dan 8 Jika A adalah Himpunan mata pelajaran Dan B adalah himpunan nilai rata-rata Tentukanlah A Diagram panahnya B 3 mata pelajaran yang Mempunyai nilai sama Baik ibu bahasa nomor 13 Ini yang pertama Kita nyatakan dalam diagram panah Untuk himpunan yang pertama Ini himpunan A Adalah anggotanya mata pelajaran Matematika IPA BPKN IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Olahraga dan seni budaya Sedangkan Untuk himpunan B Beranggotakan nilai rata-rata Yaitu 6, 7, 8, dan 9 Himpunan A dan himpunan B Relasinya adalah Punya nilai rata-rata A Punya nilai rata-rata B Baik Ibu mulai dari yang pertama Disini Untuk matematika Mempunyai nilai rata-rata 7 Ibu hubungkan dulu Disini 7 Selanjutnya IPA 6 IPA 6 Disini Selanjutnya BPKN 9 BPKNnya 9 Disini Selanjutnya IPS nya 7 IPS 7 Selanjutnya Bahasa Indonesia 9 Selanjutnya Bahasa Inggris 8 Selanjutnya lagi Olahraga 7 Dan yang terakhir Seni budaya 8 Disini Ini adalah Diagram Panahnya Selanjutnya Untuk soal yang B 3 mata pelajaran Yang mempunyai nilai sama Yaitu Kalau kita amati Yang mempunyai nilai sama 3 mata pelajaran Yang mempunyai 3 nilai sama Yaitu Matematika 7 IPS 7 Dan olahraga juga 7 Jadi 3 mata pelajaran Yang mempunyai nilai sama Yaitu Matematika Ibu tuliskan dulu Matematika IPS Dan Olahraga Soal nomor 14 Pak Idris Mempunyai 3 orang anak Bernama Faisal Alu Dan Rizki Pak Sugandar Mempunyai 2 orang anak Bernama Sunaida Dan Firman Pak Adim Mempunyai seorang anak Yang bernama Wapi Nyatakan Dalam diagram panah Relasi Ayah Dari Dari Himpunan ayah Ke Himpunan anak Baik Ibu bahas Soal nomor 14 Anak-anak Ini untuk diagram panahnya Himpunannya sudah Ibu buatkan Himpunan yang pertama Beranggutakan Ayah Yaitu Pak Idris Pak Sugandar Dan Pak Adim Sedangkan Himpunan yang kedua Ini beranggutakan Anak Yaitu Faisal Alu Rizky Sunaida Firman Dan Wapi Hubungan antara Kedua Himpunan ini Atau Relasinya adalah Ayah Dari Ibu mulai dari Pak Idris Lebih dulu Anak-anak Pak Idris Mempunyai 3 orang anak Yaitu Faisal Alu Dan Rizky Kita hubungkan Faisal Alu Dan Rizky Selanjutnya Pak Sugandar Mempunyai anak 2 2 orang anak Yaitu Sunaida Dan Firman Disini Sunaida Dan Firman Ini Selanjutnya Disini Pak Adim Mempunyai 1 orang anak Yaitu Wafi Ini adalah Gambar Diagram Pana Dari Dua Himpunan Dengan relasi Ayah Dari Selanjutnya Soal nomor 15 Diketahui 6 orang anak Di kelas 8 SMP Palangkaraya Yaitu Dina Alfa Sita Bima Doni Dan Rudy Mereka Mempunyai ukuran Sepatu yang Berbeda-beda Dina Dan Sita Mempunyai ukuran Sepatu Yang sama Yaitu Nomor 38 Alfa Mempunyai ukuran Sepatu 37 Bima Mempunyai ukuran Sepatu Nomor 40 Sedangkan Doni Dan Rudy Mempunyai ukuran Sepatu yang sama Yaitu 39 Soal A Gambarlah Diagram panah Yang menghubungkan Nama anak Di Kelas 8 SMP Palangkaraya Dengan ukuran Sepatunya Soal B Gambarlah Relasi tersebut Dengan menggunakan Koordinat Kartesius Soal C Tulislah Semua pasangan Berurutan Yang menyatakan Relasi Tersebut Baik Ibu Bahas Soal nomor 15 Yang pertama Kita diminta Untuk menggambarkan Dalam bentuk Diagram panah Dimana Impunan A Ini impunan yang pertama Ibu nyatakan dengan Impunan A Ini adalah Nama anak Yaitu Dina Alfa Sita Bima Doni Dan Rudy Sedangkan Untuk impunan yang kedua Impunan ukuran Sepatu Ibu sebutkan Dengan ukur Impunan B Disini Disini ada 37 Ukurannya 37 38 39 Dan 40 Impunan A Dan impunan B Relasi Berukuran Sepatu Ibu mulai dari Dina Dina Dan Sita Berukuran Sepatu 38 Dina 38 Disini Ini Dina Selanjutnya Sita Juga 38 Selanjutnya Lagi Disini Alfa Ukuran Sepatunya Adalah 37 Alfa 37 Selanjutnya Bima Berukuran Sepatu Nomor 40 Disini Bima Disini Bima Selanjutnya Doni Dan Rudy Berukuran Sepatu 39 Doni Dan Rudy Ini Berukuran Sepatu 39 Ini Adalah Diagram Panah Dan Ibu Bahas Untuk Soal Yang B Kita Nyatakan Dalam Koordinat Kartesius Disini Sudah Ibu Gambarkan Koordinat Kartesius Untuk Yang Sumbu Mendatar Ini Adalah Untuk Impunan A Beranggotakan Nama Anak Selanjutnya Untuk Sumbu Yang Vertikal A Tegak Ini Adalah Untuk Ukuran Sepatu Ibu Tanya Nyatakan Dalam B Tadi Ini Untuk Dina Alfa Sita Bima Doni Dan Dudi Sudah Ibu Tulis Dan Yang Vertikal Ukuran Sepatunya Disini Baik Ibu Mulai Dina Dina Berukuran Sepatu 38 Disini Titiknya Alfa Berukuran Sepatu 37 Disini Titiknya Sita Berukuran Sepatu 38 Disini Titiknya Bima Berukuran Sepatu 40 Disini Titiknya Doni Berukuran Sepatu 39 Disini Titiknya Dan Rudy Berukuran Sepatu 39 Disini Rudy 39 Disini Titiknya Lanjut Kita Soal Ke C Soal Yang C Nyatakan Dalam Himpunan Pasangan Berurutan Baik Disini Ibu Bahas Sempunan Pasangan Berurutannya Dimulai Dina Dina Ukuran Sepatunya Adalah 38 Selanjutnya Alfa Ukuran Sepatunya 37 Selanjutnya Lagi Sita Ukuran Sepatunya Adalah 38 Selanjutnya Lagi Bima Disini Ukuran Sepatunya 40 Lanjut Doni Ukuran Sepatunya 39 Dan Yang Terakhir Adalah Rudy Ukuran Sepatunya Adalah 39 Ibu Sudah Selesai Membahas Sampai Soal Nomor 15 Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Sampai 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 мир